Peserta pelatihan dijamin bakal kerja di proyek IKN Nusantara butuh 260 ribu naker. Para tenaga kerja konstruksi atau TKK peserta program pelatihan dan sertifikasi tahap 1 yang lolos bisa langsung bekerja di proyek-proyek infrastruktur sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan, Timur. Dilansir rekombas.com, Sekretaris Jenderal Kementerian PPR Muhammad Zainal Fatah mastikan hal tersebut. Sekiranya informasi, program pelatihan dan sertifikasi tahap 1 ini digelar untuk mendukung kompetensi TKK sekaligus sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang konstruksi. Zainal Fatah menambahkan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara tentunya membutuhkan TKK dalam jumlah besar yang terlatih terampil dan profesional. Pelatihan penyiapan TKK untuk infrastruktur IKN dilaksanakan dalam 5 tahap sejak Agustus hingga Desember 2022 dengan target calon TKK terlatih dan tersertifikasi sebanyak 9.300 orang. Dalam mendukung bangunan infrastruktur IKN, Kementerian PPR secara bertahap telah mengalokasikan anggaran pada 2022-2024 sebesar Rp43,73 triliun. Rinciannya, tahun 2022 sebanyak Rp4,07 triliun, tahun 2023 sebesar Rp20,48 triliun, dan tahun 2024 direncanakan sebesar Rp18,18 triliun. Wakil otorita IKN, Doni Rahayu mengatakan hadirnya pelatihan TKK yang dibekali dengan pemanfaatan teknologi diharapkan juga dapat bertransformasi dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan sehingga sejalan dengan misi pembangunan IKN sebagai smart city, kota modern berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Apalagi pembangunan IKN bukan hanya membangun fisik seperti infrastruktur gedung dan jalan, lebih dari itu pembangunan IKN mencakup pembangunan lingkungan dan manusianya. Terima kasih telah menonton!